Halo teman-teman sekalian sudah lama tidak bertemu karena saya menyusun skripsi jadi tidak sempat untuk buat video di youtube ini pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman sekalian bahwa jangan pernah teman-teman merasa rugi dalam melakukan kebaikan sekecil apapun walaupun gara-gara kebaikan itu kita dijauhkan orang kita kemudian dibenci orang dengan kebaikan itu kita kehilangan teman-sahabat kita kita tidak dihargai kebaikan kita ataupun tidak ternilai tidak ada manfaatnya rasanya dalam melakukan kebaikan percayalah tidak ada kebaikan yang sia-sia oke apapun kebaikan kita pasti itu ada nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala selama niat kita karena Allah walaupun yang tadi dicaci dihina di fitnah di kehilangan teman ataupun kemudian kita tidak dihargai kebaikan kita demi Allah kita tidak mencari semua itu yang kita cari adalah Allah suka enggak dengan kebaikan yang kita lakukan maka hanya Allah lah yang tidak pernah menyanyiakan kebaikan kita kalau dihina kalau kehilangan teman kalau kemudian kita tidak dihargai fasbir sabar kata Allah Allah gak akan pernah menyanyiakan orang-orang yang melakukan kebaikan Allah pasti akan membalas kebaikan setiap hambanya yang berusaha melakukan kebaikan selalu karena Allah subhanahu wa ta'ala sedangkan kita saja manusia kalau dibaiki seseorang kita kayak merasa ingin segera lakukan yang terbaik untuk dia kayak pengen membalas kebaikannya kita gak lupa kebaikan teman-teman kita itu lalu kalau manusia saja tidak melupakan kebaikannya lalu mengapa kita berpikir bahwa Allah akan melupakan kebaikan kita tentu itu tidak akan terjadi Allah pasti akan selalu melihat kebaikan kita maka dari itu tidak pernah yang adanya yang namanya kebaikan yang sia-sia dan tidak perlu kita disetujui banyak orang kebaikan itu standarnya yang penting Allah suka walaupun kita harus kehilangan teman apalah artinya seluruh dunia suka kepada kita tapi kalau Allah gak suka dan apalah apalah keburukannya kalau semua orang tidak suka ke kita tapi Allah yang suka itu sudah cukup bagi kita hasbunullah wanya'mal wakil oke terus lakukan kebaikan mari kita sama-sama kembali berdakwah melalui youtube ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh